ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya maharani fitria rahmat dari stikestidia derma husada tangerang program studi S1 keperawatan semester 6 disini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberculosis atau TB paru kenapa saya akan menjelaskan penyakit ini karena di Indonesia banyak terjadi kasus TB C yang ada yang meluas di Indonesia pada zaman dulu juga pernah TB ini menjadi wabah penyakit yang menyerang dunia nah makanya disini saya akan menjelaskan apa itu TB paru tuberculosis disini tuberculosis atau TB paru merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem pernafasan khususnya paru-paru nah disini penyakit tuberculosis ini disebabkan oleh bakteri mikrobakterium tuberculosis penyakit ini menyebar melalui droplet infeksius atau air liur yang terinfeksi bakteri mikrobakterium tuberculosis di sini menyebar yang keluar melalui bersih batuk atau pada saat berbicara kemudian virus yang ada di droplet atau air liur itu terbawa oleh angin kemudian dihirup oleh orang yang sehat nah orang yang sehat yang menghirup bakteri ini akan beresiko mengidap tuberculosis atau TB paru nah faktor resiko atau orang yang beresiko tinggi untuk tertular dari penyakit ini bakteri ini adalah yang pertama yaitu orang yang kontak dekat dengan penderita yang kedua orang dengan imunitas yang rendah seperti lansia anak kecil pasien kanker atau pasien dengan gangguan penyakit lainnya seperti diabetes, gagal ginjal, penyakit jantung dan lain sebagainya nah selain itu yang ketiga adalah pekerjaan pekerjaan seperti tenaga medis atau pekerjaan yang memiliki resiko tinggi itu juga akan beresiko tinggi terkena penyakit ini nah dan yang keempat yaitu orang yang bertempat tinggal di lingkungan yang cenderung kumuh atau padat penduduk itu juga memperbesar resiko untuk tertular penyakit ini tanda dan gejala dari penyakit ini adalah batuk batuk umumnya itu batuk berdahap lebih dari 2 minggu kemudian sesat nafas batuk berdarah lalu anoreksia atau tidak nafsu makan penurunan berat badan demam biasanya demam itu cenderung timbur sore sampai malam hari yang mana semakin hari semakin memberat kemudian ada penurunan berat badan yang kedelapan itu nyari dada yang terakhir itu bisa menimbulkan keringat pada malam hari selanjutnya komplikasi yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu dapat menyebabkan perdarahan pada saluran nafas bisa menyebabkan kerusakan paru atau bisa menyebar ke organ-organ lainnya seperti menyebar ke otak tulang ginjal persendian dan lain sebagainya selanjutnya untuk kita mengetahui mengecek apakah kita itu mengidap tuberculosis atau tibi paru itu kita bisa melakukan pengecekan tes tuberkulin dimana kita akan disuruh untuk mengeluarkan sputum atau dahak kita kemudian ditampung ke dalam wadah nanti akan di cek apakah hasilnya itu positif atau negatif atau kita bisa melakukan ronsen dada untuk mengetahui apakah ada bakteri-bakteri yang ada di dalam paru-paru selanjutnya pengobatan yang dilakukan untuk pasien tuberculosis biasanya pasien akan diminta untuk datang ke puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya yang mana obat-obatan di sini itu gratis nah pengobatan di sini akan dibagi menjadi dua yaitu pengobatan intensif itu selama 1-3 bulan kemudian akan dilakukan pengobatan lanjutan yaitu 3-7 bulan nah biasanya obat-obatan yang diberikan itu seperti obat-obatan trifampisin isoniazid pirazinamid tetambutol dan streptomisin nah diharapkan ketika pasien pasien atau pengidap tuberculosis di sini ketika menjalani pengobatan supaya bisa menjalannya secara teratur dengan minum obat secara teratur tidak terputus jadi selama 1-7 bulan di sini diharapkan pasien ini melakukan atau menjalani pengobatan dengan rutin meminum obat tanpa terputus seharipun diharapkan bisa segera sembuh dan bakterinya itu bisa segera mati tetapi ketika pasien itu mengindap ini tidak menjalani pengobatan dengan rutin mau minum obat secara suka-suka tidak teratur itu maka bakteri ini tidak akan mati dari tubuh dia akan memperlambat proses penyembuhan bahkan nanti akan menyebabkan bakteri itu akan kebal terhadap obat-obatan itu sampai dia itu bakteri itu tidak akan mati dari obat-obatan itu maka di sini pasien diharapkan untuk bisa rutin minum obat selama 1-6-7 bulan nah yang terakhir upaya pencegahan agar kita terbebas tidak tertular dari bakteri ini dari penyakit ini maka upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan pola hidup melakukan pola hidup bersih dan sehat mencuci tangan setelah berpergian dari luar mencuci tangan sebelum dan sesudah makan kemudian menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang banyak orang kemudian melakukan vaksinasi BCG untuk anak-anak dan kemudian ketika mengalami batu bersih itu supaya menutup mulutnya agar tidak apa namanya air liur itu dropletnya itu tidak menyebar kemana-mana kemudian ketika membuang sputum atau riak itu supaya dibuang ke saluran yang mengalir ke air yang mengalir jangan dibuang ke sembarangan atau ke jalanan itu jangan sampai terjadi karena bakteri itu akan mudah menyebar melalui udara maka disini diupayakan dengan masyarakat itu mengetahui apa itu tbc tuberculosis disini diupayakan agar penyebaran tuberculosis di Indonesia dapat dikurangi atau bahkan disentikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh